Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung Di channel Aresolair Di sini kami akan share banyak panduan Untuk kita belajari bersama Mari kita kembangkan bersama channel ini Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Selamat siang Pada siang hari ini kami akan memberi panduan Yaitu tentang internet Yaitu akan membahas tentang router Oke kemarin ada yang bertanya kepada saya Yaitu tentang Caranya menyambung sebuah router Melalui kabel LAN itu bagaimana Jadi dari router utama ke router kedua Kita menyambungnya menggunakan kabel LAN Oke pada video sebelumnya Kami membahas tentang cara menyambung Router utama dan router kedua Tanpa kabel ya Kali ini kami akan memberi panduan Yaitu menggunakan kabel Yaitu kabel LAN Oke disini saya mempunyai 2 unit router ya Nah yang ini adalah router utama kami Yang dari Indie Home ya Internetnya pesumber dari Indie Home Penggunaan Fiber Home Ini routernya Dan ini router kedua kami Yang kami beli Kami menggunakan TPL Oke disini saya akan menyambung Dari internet dari router utama ini Ke router kedua menggunakan kabel LAN Nah disini kami mempunyai kabel LAN Ini sebagai contoh saja Ini kabel LAN yang sangat pendek Jadi Anda bisa panjangkan menggunakan kabel LAN Mungkin berapa meter Mungkin 10 atau 20 meter Terus randa ya Disini saya akan contohkan menggunakan kabel LAN Pendek terlebih dahulu Oke Yang perlu Anda Apa Perhatikan Yaitu pada bagian web servernya Disini untuk kita mengakses router ini ya Kita akan melakukan setting itu Kita melalui web servernya Biasanya disini tertera Bisa Anda lihat Atau Anda bisa lihat Di dusnya ya Kalau Anda membeli baru Disini saya disuruh mengakses Yaitu Dia full adresnya HTTP TP-Link Wifi-Net Karena ini routernya Yaitu dari TP-Link ya Untuk username-nya Yaitu admin Dan password-nya Yaitu admin Ini sudah tertera disini Kalau Wifi yang dipancarkan oleh router ini Yaitu Password-nya Disini sudah Juga tertera Dan namanya juga tertera Untuk SID-nya Yaitu TP-Link 6A 2 Ini 2A ya Nanti saya tunjukkan Karena kita perlu mengakses ya Untuk router ini Oke Jika Anda menggunakan handphone Sama saja Disini kami akan menggunakan Raptop saja Karena handphone-nya Sedang saya gunakan Untuk merekam ya ini Nah Jika di belakang sini Tidak ada BV-nya Nama Atau Tidak ditunjukkan Untuk Unsurname Dan password-nya ya Di password-nya Jadi kita tidak bisa Mengkoneksikannya Anda bisa menggunakan Kabelan Untuk menyetingnya Tapi Anda perlu menggunakan Sebuah laptop Jadi Anda hubungkan Di slot LAN Oke Jika Anda tidak bisa Mengkoneksikan router ini Melalui jaringan Wifi Oke Jika Anda tidak tahu Password-nya ya Oke Karena disini kami Mengertai password-nya Jadi saya tidak Membutuhkan Kabelan ini Oke Langsung saja Kita setting Kita pindah ke laptop ya Kita mulai Nah sekarang kita Koneksikan laptop-nya Terlebih dahulu Ke jaringan Wifi Yang disebarkan oleh Router yang sedang Kita setting ya Nah ini Oke Ini tertulis TP-Link 6A2A Nah kita klik saja Kita koneksikan Anda perlu cek Password-nya Nah ini di belakang Modem password-nya Yaitu 35 499 619 Oke Sekarang kita Koneksikan langsung Tunggu sampai terkoneksi ya Meskipun tidak ada Koneksi internet Gak apa-apa Ini hanya untuk Menyetting saja Oke Ini sudah terkoneksi Tapi tidak ada internet ya Tapi kita sudah bisa Mengakses Web server-nya Kita buka Google Chrome saja Jika Anda Menggunakan handphone Caranya sama seperti ini Silahkan Anda lakukan Di handphone Anda Anda akses Di menu bar Yaitu TP-Link Oke Seperti ini ya TP-Link Anda perhatikan Wifi.net Seperti ini Seperti Di modem ya Di belakang modem Kita suruh mengakses Web server ini Lalu tekan enter Oke Kita tunggu Oke Oke Ini sudah masuk Sudah masuk Seperti ini Nah disini Sekarang kita masuk Ke Unsurname Disini Anda Isikan admin Dan passwordnya Yaitu admin Sesuai Yang di belakang router Admin Lalu pilih Login Nah nanti Masuk ke halaman Seperti ini Disini Anda pilih Walking mode Nah seperti ini Lalu disini Anda pilih yang mana Disini untuk Setting access point Untuk Rang extender Kita Menyambung router utama Dan router kedua Tanpa kabel Kita pilih yang ini ya Anda perhatikan Rang extender Kalau kita Menggunakan Kabel Kita gunakan yang ini Oke Untuk access point Anda gunakan yang ini ya Oke Untuk panduan access point Silahkan Anda tonton saja Di channel kami Sekarang Saya pilih Standard wavy router Yang ini Kita klik set Oke seperti ini Selanjutnya Anda pilih Quick axtube Oke disini Quick stube ya Perhatikan Lalu disini Anda klik next Kita setting mulai Lalu Anda pilih yang ini Standard Wireless router Lalu klik next Oke disini Kita disuruh Menyambungkan Kabelannya Ke router kita Lalu kita klik next Itu gak bisa Kita perlu menyambungkan Lebih dahulu Jadi kita disuruh Menyambungkan router ini Ke kabelan Oke kita back Kita sambungkan Terlebih dahulu Oke Sekarang kita sambungkan Kabelan Jadi router utama Kedua ini ya Ke utama Kita sambungkan Oke Yang ini Anda perhatikan Pemasangannya Yaitu di slot Internet Yang disini ya Ada slot internet Anda perhatikan Seperti ini Oke Sekarang Di router utama Itu di slot LAN Slot LAN Yang mana saja Terserah Disini Biasanya Style Devil Yang aktif Itu nomor 3 Oke Seperti ini Jika sudah Sekarang kita Setting lagi Di Apa Di laptop ya Sekarang Anda Klik next Oke Disini sudah Bisa ya Disini Anda Klik next saja Langsung Disini Nggak usah Kita setting apa-apa Nah disini Anda bisa setting Untuk namanya Nama wifi nya Oke Anda bisa setting Untuk password nya juga Silahkan ada setting Disini Saya tidak akan Setting apa-apa ya Oke Saya setting saja Disini Saya akan berikan Nama Ari Ari Ah Saya tidak Setting Karena ini Sedang saya Gunakan ya Oke Jadi Sedang digunakan Di laptop Jadi Nanti terputus Koneksinya Oke Sekarang klik next saja Jika Anda ingin Menyetting Silahkan setting Lagi Klik next Nah disini ada Klik finish Oke Ini sudah selesai Ini jadi Koneksi Router Berdua Ini sudah terhubung Dengan router utama Melalui kabel LAN Oke Ini sudah bisa Perinternetan Kita bisa cek Di Laptop disini Sudara Inred access nya Oke Disini sudah terulis Connected Sudah bisa ya Oke Kalau kita buka google pun Sudah bisa Oke Ini sudah terkoneksi Ke youtube Juga bisa Oke Jadi Seperti itu Cara menyambungnya Jika Anda ingin Menyambung lagi Menggunakan kabel LAN Lagi Ini router keduanya Anda sambung lagi Ke router nomor 3 Anda bisa sambung Melalui kabel LAN Lagi Setting nya masih sama Seperti itu Silahkan Anda sambung Sambung-sambung terus ya Jadi nanti Router utama Router kedua Router ketiga Dan seterusnya Caranya masih sama Caranya masih sama Seperti itu Jadi kita Di router ketiga Nanti kita masukkan Ke slot Apa Slot internet Nanti di Di router keduanya Disini pada bagian Slot LAN Jadi Slot LAN Slot internet Slot Berarti slot internet Slot LAN Seperti itu Terus Sambung dari router 1 Router 2 Router 3 Dan router 4 Dan seterusnya Jadi cara Menyambungnya Seperti itu Jika Anda Menggunakan kabel LAN Untuk Menggunakan Tanpa kabel Itu masih sama Silahkan Anda Tonton video kami Yang menyambung Tanpa kabel ya Oke Jadi seperti itu Oke Panduannya Sampai disini saja Semoga bermanfaat Wabillahi tukul Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh